Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Natasha Winona manapun anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat kali ini mimin akan membawakan kabar terbaru si cantik Natasha Sawi Lona yang selalu banjir pujian dan salam dari penggemarnya di seluruh manca negara jangan lupa komen di kolom komentar dan tuangkan segala harapan dan keinginan untuk natasawilona selanjutnya dan jangan lupa pula subscribe nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari artis kesayangan kalian yang ini si cantik Natasha Wilona terima kasih Natasha Wilona menjadi salah satu orang yang dituduh menjadi Duri atau orang ketiga keretakan rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista diketahui bahwa Natasha Wilona merupakan mantan kekasih Stefan William sebelum menikah dengan Celine Evangelista baru-baru ini nama Natasha Wilona kembali mencuat usai Stefan William dan Celine Evangelista resmi bercerai perceraian Stefan William dan Celine Evangelista pun dikabarkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangganya menanggapi isu yang beredar terkait dirinya yang selalu dikait-kaitkan dengan kehidupan rumah tangga sang mantan kekasih Natasha Wilona pun mulai angkat bicara menurut Natasha Wilona dirinya tidak terlalu mempermasalahkan anggapan orang lain ketika dirinya dikait-kaitkan dengan perceraian Stefan William pasalnya wanita berumur 22 tahun ini mengaku tidak sama sekali menjadi orang ketiga diantara rumah tangga Stefan William oleh karena itu dirinya selalu menanggapi dengan santai ketika dirinya disebut orang ketiga keretakan rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista dengan nada santai namun tegas Natasha Wilona menampik telah terjadi hubungan gelap bersama Stefan William kalau aku tuh orangnya cuek karena bagi aku ya kalau nggak bener ya mau diapain ujar Natasha Wilona sebagaimana yang dikutip pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com hal tersebut bisa terjadi karena dirinya mengaku sadar akan posisinya sebagai publik figur saat ini jadi dirinya tidak terlalu mempermasalahkan setiap persepsi publik terhadapnya yang terpenting menurutnya adalah dirinya tidak melakukan hal yang merugikan orang lain namanya fans itu kan bisa berasumsi apapun terus namanya haters pasti suka berkomentar apapun tutur Natasha Wilona karena menurutnya setiap orang memiliki hak untuk buka suara dan berasumsi terkait idolanya meski begitu Natasha Wilona mewanti-anti agar para fansnya untuk tidak terlalu jauh berprasangka yang aneh-aneh hingga mencemarkan nama baik orang lain jadi ya menurut aku setiap orang punya hak untuk berpendapat mereka mau memberikan opini apapun itu enggak masalah ucap Natasha Wilona asalkan tidak mencemarkan nama baik siapapun ungkasnya diketahui bahwa Stefan William dan Celine evangelista resmi bercerai pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 begitulah kabar terbaru Natasha Wilona terus ikuti kabar terbaru selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh